Akhir-akhir ini, kita sering sekali membaca dan mendengar istilah Revolusi Industri 4.0. Sebenarnya, apa sih Revolusi Industri 4.0 itu? Revolusi Industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah Cyber Physical System. Dibantu dengan teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Kehadiran Revolusi Industri membuat lingkungan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Sebelum membahas Industri 4.0 lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah dan perkembangan Revolusi Industri. Era Sebelum Revolusi Industri Sebelum Revolusi Industri terjadi, manusia mengandalkan tenaga otot, tenaga air, dan tenaga angin untuk memproduksi barang dan jasa. Tenaga tersebut cukup terbatas, sehingga ini menjadi sebuah kendala. Misalnya, kita menggunakan tenaga yang kita punya untuk mengangkat barang-barang. Bayangkan betapa lelah jika ini terus terjadi, berapa lama waktu untuk mencapai target produksi. Bahkan, dengan menggunakan katrol atau alat bantu, manusia tetap butuh istirahat dan tidak bisa maksimal dalam melakukan produksi. Hal ini merupakan bentuk non-efisiensi waktu dan tenaga. Selain dengan tenaga otot manusia, pada masa itu manusia memproduksi barang dan jasa dengan alat bantu penggilingan. Penggilingan ini begitu berat, sehingga harus dioperasikan dengan kincir yang memanfaatkan tenaga air dan tenaga angin. Namun, masalah utamanya, penggunaan kincir-kincir tersebut tidak bisa digunakan di mana saja. Atau, dengan kata lain, harus berdekatan dengan sumber tenaga tadi, yaitu daerah air beraliran deras atau daerah dengan angin yang cukup kencang. Seiring berjalannya waktu, industri mengalami perkembangan. Perkembangan yang pertama ini disebut dengan era revolusi industri 1.0. Pada tahun 1776, James Watt menemukan mesin uap yang mengubah sejarah. Penemuan mesin uap menjadikan proses produksi lebih efisien dan murah. Tidak ada lagi permasalahan waktu dan tempat spesifik yang diperlukan untuk memproduksi sesuatu. Sebagai contoh, sebelum mesin uap ditemukan, kapal berlayar dengan tenaga angin di mana memerlukan waktu bertahun-tahun untuk berkeliling dari satu negara ke negara lainnya. Sedangkan, dengan adanya mesin uap, dapat menghemat waktu hampir 80%. Setelah kemunculan revolusi industri 1.0, industri terus mengalami perkembangan hingga muncullah era revolusi industri 2.0. Era revolusi industri 2.0 dimulai dengan diciptakannya lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt di tahun 1913. Proses produksi berubah total. Tidak ada lagi satu tukang yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga akhir. Para tukang diorganisir untuk menjadi spesialis. Mereka hanya mengurus satu bagian saja. Seperti misalnya, perakitan sasis, pemasangan ban, atau pemasangan interior mobil. Revolusi industri 3.0 Revolusi industri 3.0 diawali pada abad ke-18 di mana peran manusia sudah mulai digantikan dengan munculnya teknologi informasi dan elektronik. Pada era ini sudah mulai ditemukan mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, komputer dan robot tahap awal. Di saat ini, dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia, seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi yang terjadi juga bergerak, tidak hanya mengenai revolusi di bidang industri, tetapi juga di bidang informasi. Perubahan juga sangat terlihat dalam industri musik di mana musik digital sangat menguasai pasar, dan dunia fotografi sangat berkembang pesat dilihat dari mudahnya dalam mengambil gambar dan berbagi. Kemajuan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia. Mesin industri dapat berjalan sendiri dan biaya produksi menjadi semakin murah, sehingga potensi terbesar manusia yang sesungguhnya dapat lebih dioptimalkan, seperti berpikir, memimpin, dan menciptakan karya. Hal yang sangat terlihat di revolusi industri 3.0 ini adalah sudah mulai ditemukannya teknologi komputerisasi, akses internet, peralatan elektronik smartphone, inovasi sistem perangkat lunak, dan inovasi pengembangan energi baru. Revolusi Industri 4.0 Revolusi Industri 4.0 dimulai tahun 2000, di mana mesin yang menggunakan operator diganti mesin full otomatik. Penyimpanan data juga tercatat secara otomatisasi di dalam komputer. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. 1. Internet of Things Internet of Things merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Sistem Internet of Things mengintegrasikan 4 komponen, yaitu perangkat sensor, konektivitas, pengosesan data, dan antarmuka pengguna. Contoh aplikasi Internet of Things di Indonesia yaitu GOES, Advisory, CLU, dan HARA. 2. Big Data Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Big Data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Penyedia layanan Big Data Indonesia antara lain, Sonar Platform, Pakuist Platform, Warung Data, dan Data Bot. 3. Artificial Intelligence atau AI AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Aplikasi Chatbot dan pengenalan wajah atau Face Recognition merupakan salah satu contoh penerapan AI. Cloud Computing Cloud Computing atau komputasi awan merupakan gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Sistem Cloud Computing memungkinkan proses komputerisasi, menjalankan aplikasi, serta menyimpan dan mengolah data secara virtual dengan jaringan internet yang terhubung pada server. Semua data dan informasi yang dimiliki akan tersimpan dalam satu server, serta dapat diakses kapanpun dan dimanapun asalkan terkoneksi dengan jaringan internet. Dengan Cloud Computing, pengguna tidak perlu menyiapkan storage berupa hard disk eksternal dengan kapasitas besar untuk media penyimpanan data tersebut. Terdapat tiga jenis layanan cloud yang paling sering digunakan oleh user, yaitu 1. Software as a Service Layanan ini merupakan layanan cloud yang memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan. Setelah pengguna berlangganan, pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh penyedia layanan tersebut. 2. Platform as a Service Layanan ini merupakan layanan dari cloud provider yang menyediakan platform sehat pakai kepada para penggunanya. Provider penyedia layanan cloud bertanggung jawab untuk membuat platform dengan sistem yang stabil, handal, dan dapat beroperasi dengan sempurna ketika digunakan oleh user. 3. Infrastructure as a Service Layanan ini merupakan layanan cloud yang menyewakan sumber daya teknologi mendasar. Yang meliputi media penyimpanan atau storage, processing power, memory, sistem operasi, kapasitas jaringan, dan lain-lain, yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. 5. Additive Manufacturing Additive Manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang telah dibuat dibuat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi additive manufacturing memiliki beberapa sub-teknologi, yakni percetakan 3D, direct digital manufacturing, dan rapid prototyping. Teknologi ini sudah digunakan dalam beberapa sektor, mulai dari sektor industri retail, industri manufaktur, hingga dalam industri seni rupa. Dibandingkan dengan teknologi tradisional, teknologi additive manufacturing mampu memproduksi lebih banyak desain, dan mampu memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional. Lalu, di era revolusi industri 4.0 ini, apa aja sih yang bisa kita rasakan dampaknya secara langsung? Sebagai contoh, mari kita lihat di dunia perbankan. Harus diakui, pandemi ini mempercepat revolusi industri 4.0, di mana layanan konsumen, termasuk layanan perbankan, dilakukan secara digital. Yang di mana hal tersebut akan mengubah wajah perbankan secara drastis. Pada tahun 2019, sebanyak 2.400 kantor cabang bank ditutup, sementara pembukaan kantor cabang baru hanya 1.100 saja. Artinya, ada selisih 1.300 kantor cabang yang hilang dalam setahun. Padahal, 5 tahun sebelumnya, jumlah selisih kantor cabang berkisar 800 hingga 1.000 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tren digital banking memang tidak terhindari, dan hanya tinggal menunggu waktu sampai kemudian masyarakat benar-benar berali penuh menggunakan layanan perbankan berbasis digital. Nah, gimana? Sudah tau kan apa itu revolusi industri 4.0? Dengan mengetahui sejarah perkembangan revolusi industri 4.0 sampai dampaknya pada kehidupan saat ini, kita jadi lebih siap dalam menghadapi perkembangan yang sangat cepat di era revolusi industri 4.0 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!